Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, pada ilustrasi perhitungan korelasi di Microsoft Excel, saya terlebih dahulu menghitung covariance X, Y, kemudian simpangan baku X, dan simpangan baku Y dengan rumus seperti yang tertera pada kolom kedua di tabel ini. Nah, rumus tersebut adalah kurang tepat ya, karena yang sebenarnya untuk perhitungan covariance maupun simpangan baku masing-masing variable itu adalah yang ada di kolom ketiga yang di sebelah kanannya ini. Jadi, kalau kita cermati perbandingan antara yang di sebelah kiri atau kolom kedua dengan kolom ketiga di sini, bisa kita lihat bahwa sebetulnya kolom ketiga ini adalah kolom kedua dibagi dengan N, kemudian dibagi lagi dengan N-1. Oleh karena itu, meskipun pernyataan yang disampaikan itu kurang tepat, tetapi di akhir kita memperoleh perhitungan korelasi yang sama. Nah, pada video singkat ini saya akan revisi perhitungannya dengan menggunakan rumus yang benarnya. Jadi, kita sudah punya data yang sebelumnya seperti ini. Nah, di awal kita menghitung variable yang sama ya, yaitu kita hitung nilai dari X kuadrat, nilai Y kuadrat, kemudian XY. X kuadrat ini adalah nilai X yang dikuadratkan, kemudian Y kuadrat ini adalah nilai Y yang dikuadratkan, dan XY ini adalah X dikali dengan Y. Kita bisa blok, kemudian kita drag ke bawah ya. Di sini bisa kita ringkaskan atau bisa kita hitung. Pertama ada N, kemudian yang ada sigma X, ada sigma Y, ada sigma X kuadrat, ada sigma Y kuadrat, dan ada sigma XY. Nah, ini adalah penjumlahan dari nilai yang sudah ada di sini. Untuk sigma X bisa di drag ke kanan sampai sigma XY, kemudian N-nya ini adalah ada 8. Nah, untuk menghitung covariance ya, jadi informasinya adalah hitung covariance XY, kemudian simpangan baku X dan simpangan baku Y. Bisa kita pinjam sebentar ini untuk kita lihat ke atas ya, jadi untuk covariance XY ini, rumusnya bisa kita hitung sebagai, jadi ada dua sisi ya, ada sisi pembilang dan sisi penyebut. Sisi pembilangnya bisa kita tuliskan dengan, ini kurung dua kali, sigma XY, kemudian dikurangi dengan sigma X yang dikalikan dengan sigma Y, kemudian dibagi dengan N. Nah, kemudian ini adalah keseluruhan dari pembilangnya, dibagi dengan N-1, atau bisa kita tulis 7. Ini adalah covariance XY. Kemudian bisa kita hitung selanjutnya, yaitu simpangan baku X. Rumusnya adalah akar untuk keseluruhan ya, jadi square root. Kemudian kita menggunakan double, karena kita selesaikan dulu yang di atas. Yang di atas ada sigma X kuadrat. Kemudian dikurangi dengan, kita buka kurung yang baru lagi, sigma X yang dikuadratkan, kita tutup, dibagi dengan N, atau dibagi dengan 8. Nah, ini kemudian dibagi lagi dengan N-1, atau dibagi dengan 7, baru kemudian kita tutup. Nah, ini adalah simpangan baku X. Oke, simpangan baku Y adalah akar, kemudian kurung buka dua kali, sigma Y kuadrat, dikurangi dengan kita buka lagi kurung yang ketiga, sigma Y yang dikuadratkan, dibagi dengan N, kemudian kita tutup lagi, dibagi dengan N-1, atau 8-1, atau 7. Maka ini adalah simpangan baku Y. Nah, dengan demikian maka korelasi ini sama dengan covariance dibagi dengan perkalian antara simpangan baku X dengan simpangan baku Y. Jadi, kita peroleh korelasinya adalah 0,61388. Ini adalah perhitungan kalau kita mengaplikasikan rumus aslinya. Sebetulnya, untuk jalan pintasnya atau shortcut-nya di Excel sudah tersedia fungsi-fungsi yang langsung bisa digunakan untuk menghitung masing-masing nilai ini. Dan itu bisa kita gunakan untuk mengecek apakah hasil perhitungannya ini sudah tepat. Pertama, untuk covariance dari X dan Y ini adalah, rumus Excel-nya adalah covariance yang data sample, karena data yang diambil di sini adalah data sample. Kemudian, kurung buka, kita blok variable yang pertama, angkanya saja. Kemudian, dipisahkan dengan tanda baca sesuai dengan settingan di Excel-nya. Kalau di sini adalah titik koma, kita pisahkan dengan titik koma, kemudian kita blok untuk variable yang kedua. Kemudian kita tutup dan kita enter, maka diperoleh nilai yang sama. Simpangan baku dari variable X bisa dihitung dengan rumus Standard Deviation atau STDEV.S. Nah, ini untuk satu variable saja, artinya ini adalah untuk X. Jadi, langsung ditutup. Tetap oleh hasil perhitungannya sama ya. Kemudian, untuk variable yang kedua atau yang Y sama, kita menggunakan STDEV.S. Kurung buka, kita blok untuk variable yang kedua. Kita perhitungannya sama. Korelasi pun juga ada fungsi Excel-nya. Jadi, nama fungsi Excel-nya adalah korel. Kita kurung buka ya. Kemudian blok variable pertama, kemudian pemisahnya, kemudian variable yang kedua. Jadi, dengan demikian maka perhitungan secara rumus panjang maupun langsung dengan menggunakan shortcut atau fungsi yang langsung shortcut-nya di Excel, sudah kita lakukan dan kita peroleh hasil perhitungan yang sama. Jadi, demikian video singkat sebagai tambahan atau revisi atas video sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.